Halo teman-teman kembali lagi di ASanim Ya pada video kali ini kita tidak akan membahas Haikyuu ya Kita akan bahas Kimetsu no Yaiba yaitu movie-nya Mugen Train Lebih tepatnya kita akan mereview jalannya cerita movie tersebut Oke untuk video yang kami tampilkan ini masih versi bajakan jadi mohon dimaklumi Tanpa menunggu lama-lama lagi mari kita lanjut ke pembahasannya Film dimulai dengan menampilkan Oya Ketasama yang sedang mengunjungi pemakaman bersama seorang wanita Pemakaman itu adalah makam para korban iblis Ya pastinya beberapa diantaranya adalah makam pemburu iblis yang telah gugur mendahului yang belum gugur Oya Keta berharap peperangan melawan iblis dapat diakhiri dalam masa jabatannya Dan film pun dimulai Adegan pertama menampilkan Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu yang mengejar kereta untuk berangkat bertugas Tujuan mereka adalah menemui si pilar api yaitu Rengoku Kyojuro Lucunya disini Inosuke masih menganggap kereta adalah raja daratan Setelah membuka gerbang yang dihuni Rengoku Kesan pertama Tanjiro dan Zenitsu adalah terkaget-kaget mendengar teriakan Rengoku Ia mengatakan kata lezat dengan tegas dan berulang-ulang Ternyata Rengoku sedang makan Ekspresinya itu loh Gak nahan sampai Zenitsu ragu jika ia adalah seorang Hashira Akhirnya mereka saling berkenalan Tak lupa pula Tanjiro juga mengenalkan Nezuko kepada Rengoku Dan Rengoku menyuruh Tanjiro duduk di sebelahnya Kesempatan tidak datang dua kali Mumpung lagi bersama Rengoku Tanjiro tak menyianyikan kesempatan untuk berkonsultasi pada Rengoku Tanjiro mengatakan ayahnya orang yang sakit-sakitan dan lemah Namun ayahnya kuat menari dewa api Kagura sepanjang malam di tengah salju yang dapat membekukan paru-paru Setelah lama berbicara ngalor ngidul ngetan ngulon Ternyata Rengoku tidak tahu tentang tarian dewa api Kagura Bahkan dia bilang ini pertama kalinya mendengar tentang tarian itu Rengoku pun menawarkan Tanjiro untuk menjadi muridnya Dan bertanya apa warna pedang Tanjiro Tanjiro menjawab pedangnya berwarna hitam Dan Rengoku menjelaskan itu tidak baik Rengoku belum pernah melihat Hashira mempunyai pedang berwarna hitam Di samping itu Inosuke sedang histeris dengan kereta Dan berkeinginan untuk mengajak balap lari kereta tersebut Namun Zenitsu menariknya agar tidak keluar dari kereta Lanjut di tengah kegaduhan Inosuke dan Zenitsu Rengoku tiba-tiba berkata Dia tidak tahu kapan iblis akan muncul Dan di kereta ini sudah pasti ada iblisnya Zenitsu langsung histeris Tiba-tiba datang seorang petugas untuk melubangi tiket para penumpang Ketika akan memotong tiket Tanjiro Tiba-tiba lampu mati dan tercium bau yang tidak enak Rengoku langsung menyuruh petugas itu keluar Dan muncullah iblis bermuka dua Dengan sigap Rengoku langsung menebas iblis itu dengan napas api bentuk pertama Tanjiro dan Zenitsu terkejut melihatnya Tapi Kyojuro merasa ada iblis lain Dan menyuruh Tanjiro dan kawan-kawan mengikutinya Dengan semangat Inosuke mengikuti Tanjiro Lain halnya dengan Zenitsu yang malah ketakutan Namun akhirnya Zenitsu juga mengikuti mereka sih Benar saja ada iblis dengan tangan panjang dan matanya empat Dengan gegabah Inosuke langsung menyerang namun gagal Dan Rengoku langsung menebas iblis itu lagi-lagi dengan sekali tebasan Melihat itu Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu pun langsung terkagum-kagum dengan Kyojuro Dan meminta Rengoku untuk mengangkatnya menjadi murid Setelah itu mereka semua tertidur pulas Dan masing-masing dari mereka bermimpi sesuai dengan apa yang mereka harapkan Ternyata petugas yang memotong tiket tadi adalah suruhan dari satu-satunya iblis bulan bawah yang masih hidup Petugas itu melakukannya agar ia bisa bermimpi bertemu keluarganya yang sudah mati Lalu datang empat anak yang menanyakan tugasnya kepada iblis tersebut Mereka diberi tugas yaitu mengikat tali ke tangan para pemburu iblis dan menyambungkannya ke tangan mereka Namun mereka diperingati jangan sampai menyentuh mereka karena itu dapat membangunkannya Empat orang itu juga melakukan itu demi bermimpi apa yang mereka inginkan Lanjut ke mimpi para pemburu iblis Saat itu Tanjiro bermimpi bertemu dengan keluarganya Begitupun dengan Rengoku Sedangkan Zenitsu bermimpi sedang bersama Nezuko Dan Inosuke juga bermimpi sedang bersama Nezuko Tanjiro dan juga Zenitsu yang berkosplay Mereka sedang melawan kereta yang mendengkur Ternyata kekuatan iblis itu adalah membuat orang-orang bermimpi Ya intinya dia bisa membuat orang-orang bermimpi sesuai dengan yang dia inginkan Dan tugas empat orang tadi adalah memasuki mimpi para pemburu iblis Yang bertujuan untuk menghancurkan inti spiritual Jika intinya hancur maka pemburu iblis akan jadi pecudang Pertama adalah inti spiritualnya Rengoku berhasil ditemukan Namun tanpa kesadaran Rengoku mencekik gadis yang memasuki mimpinya Yang kedua adalah Tanjiro Dia diberitahu bayangannya yang ada di air untuk bangun Karena semua telah diserang Dan memberitahu semua ini hanyalah mimpi saja Meski Tanjiro sadar itu hanya mimpi Tapi dia bingung bagaimana cara untuk bangun Nezuko pun keluar dari kota dan membangunkan Tanjiro Namun gagal Akhirnya Nezuko membenturkan kepalanya ke Tanjiro Dan keluarlah darah Darah itu ia hantamkan lagi ke Tanjiro Dan akhirnya Tanjiro pun terbakar Menggunakan teknik iblisnya Nezuko Api itu berhasil membuat tali yang ada di tangan Tanjiro putus Orang yang bertugas menghancurkan inti spiritual Tanjiro terkagum-kagum Melihat dengan isi hati Tanjiro yang begitu indah Dan tak terbatas bagaikan angkasa Sementara itu alam bawah sadar Zenitsu dan Inosuke sangat gelap Sampai membuat orang-orang yang bertugas menghancurkan intinya ketakutan Singkat cerita Akhirnya Tanjiro bisa sadar Dengan cara melakukan bunuh diri di dalam mimpinya Setelah sadar Tanjiro langsung sadar Ada bau iblis di tiketnya Dan dia tahu bahwa dia terhipnotis saat tiket itu terpotong Tanjiro menyuruh Nezuko untuk memotong tali yang mengikat Zenitsu, Inosuke, dan Rengoku Ketika Tanjiro sedang bingung cara membangunkan teman-temannya Tiba-tiba Singkatnya Tanjiro dan Nezuko langsung mencari keberadaan iblis itu Dan Tanjiro mencium bau yang menyengat dari arah gerbong depan kereta Tanjiro langsung keluar dan naik ke atas gerbong Dan menyuruh Nezuko untuk membangunkan semua orang Disitulah terjadi pertempuran epic Tanjiro mengawali serangan dengan bentuk sembilan Namun dipatahkan dengan teknik iblis lawan yang membuat Tanjiro tertidur Luar biasanya Tanjiro bisa bangun lagi dengan cara melakukan bunuh diri secara berulang-ulang Akhirnya Tanjiro bisa menebas kepala iblis itu Namun tak sampai di situ Ternyata iblis itu sudah menyatu dengan kereta Hal itu membuat Tanjiro panik Namun akhirnya Inosuke berhasil bangun Disusul dengan aksi Zenitsu di bawah alam sadarnya Dan terbangunnya si pilar api Rengoku Kyojuro Rengoku langsung menemui Tanjiro dan menyusun rencana Ada delapan gerbong kereta Tiga gerbong diawasi oleh Nezuko dan Zenitsu Sementara lima gerbong lainnya akan di handle oleh dia Ya sementara Tanjiro dan Inosuke bertugas mencari leher iblisnya Tanjiro pun bergegas mencari Inosuke Tetapi ternyata Inosuke sudah diberitahu oleh Rengoku Dan dia langsung mencari titik lemah iblis itu Berkat insting binatang buasnya Inosuke menemukannya Dia tahu bahwa leher iblis ada di tempat masinis Tanpa pikir panjang Inosuke langsung menebas-nebaskan pedangnya Dan mereka menemukan letak tulang leher iblis itu Ketika sudah menyusun rencana untuk memenggal iblis itu Tiba-tiba muncul mata mimpi yang apabila ditetap akan membuat Tanjiro bermimpi Tanjiro terus melakukan bunuh diri berkali-kali di dalam mimpinya Sampai-sampai dia hampir melakukan bunuh diri di dunia nyata Namun diselamatkan oleh Inosuke Ternyata mata mimpi tidak bisa menidurkan Inosuke Karena dia menggunakan topeng yang terbuat dari BAB Ketika sedang genting bertempur Tanjiro menyelamatkan masinis tersebut Namun balasan dari masinis itu malah menikam Tanjiro dan menusuknya Lagi-lagi si masinis itu tergiur dengan mimpi indah yang ditawarkan oleh sang iblis tersebut Singkat cerita melalui pertarungan epik Inosuke bisa membelah daging iblis itu dengan nafas binatang taring keempat Dan Tanjiro memotong tulang iblis itu dengan teknik tarian dewa api Kagura Iblis itu pun akhirnya bisa di kalahkan Tanjiro mendapatkan luka yang lumayan parah akibat tikaman masinis Namun pendarahan itu dapat dihentikan dengan pernafasan yang diajarkan oleh Kyojuro Lalu datanglah Akaza si iblis bulan atas Dia berniat menawari Kyojuro untuk menjadi seorang iblis Namun ditolak mentah-mentah oleh Kyojuro Terjadilah pertempuran epik antara Akaza dan Kyojuro Bahkan kecepatan pertempuran itu tidak bisa diganggu oleh siapapun Kemampuan dari Akaza adalah jarum kompas dan dia juga mempunyai teknik penghancur Di tengah pertempuran pun Kyojuro masih memperdulikan kondisi dari Tanjiro Namun akhirnya Kyojuro harus tumbang dengan luka di mata dan perutnya yang berlubang Sedangkan iblis bulan atas Akaza berhasil melarikan diri karena Fajar telah terbit Momen emosional disini terjadi saat Tanjiro begitu emosi namun tidak bisa berbuat banyak Movie ini pun ditutup dengan scene yaitu kabar kematian Rengoku Kyojuro Kepada para Hashira dan Koyakata Sama yang disebarkan oleh seekor burung gagak Terima kasih telah menonton!